Hai ke-2 cuan-cuan we be getting money cuan-cuman sebelum kita lanjut videonya sangat sih memanuh grup STS open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024 yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman Nah apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya Nah kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Maret teman-teman Nah kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi teman-teman akan dapat dapat dua grup ini ya grup rekomendasi April dan grup diskusi April Nah untuk tahu apakah itu teman-teman bisa lihat grup rekom Maret nah kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman di sini kita cuman di VTNY baik pekas ini TP singkat ya jadi kita ada swing kita pisahin di tabel teman-teman jadi kalau teman-teman itu sibuk teman-teman bisa ngambil Samsung swingnya aja disini kita ada Artu cuan ya terus BTPS kita plensial dulu padahal masih bisa di hold sebenarnya terus ada Petro cuan ada PT PP cuan adi cuan visi cuan tos cuan VKTR cuan dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April teman-teman akan dapat bonus itu adalah screening saham yang bisa dibuat investasi nah ini ada 38 saham teman-teman ini udah kita buka dan yang lain kita tutup teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di burus ada 175 ini saya kasih ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya jadi masih banyak banget teman-teman ya teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi-bagi teman-teman yang mau jadi dividen Hunter Oke kita lanjut videonya teman-teman ya teman-teman ya yang pertama adalah saham dari IMJS Indomobil multijasa nah IMJS disini udah rilis laporan keuangan kuartal 4 disini naik banyak banget guys dan mungkin di sini adalah laba terbesar dalam sejarahnya si IMJS disini profitnya dari 1,445 B ke 337 B ini naik dua kali lipat lebih untuk kapernya itu tujuh kali untuk pbc masih 0,5 walaupun di bawah 10% ini saya kira ini termasuk merci harga baju ya kondusi IMJS ini dari tanggal 1 ada OD dan AZ dan AVG nya mereka di 284 si OD AZ nya di sekitaran 270 di harga harga sini lagi sih ya ini ini NI bahkan di 300 dan sini IMJS hmm enak banget nih AC nya nah itu disini untuk apa nama IMJS belum di service guys hehehe keboleh mesti guys nah disini untuk IMJS ini mantul guys disini sempat naik tinggi sampai ke harga ini waktu itu ketarik ya tiba-tiba anomali gitu seret gitu closingnya 16% nah disini IMJS sudah enak nih bentuk sering bentuk shadow atas nih berarti enak nih di trading seperti ini guys untuk IMJS saya kira sih besok naik ya karena ini lapanya lapanya naik banyak harusnya harganya dijaga ya mungkin kalau turun-turun mentok di 2,5 terus naik lagi lah untuk IMJS ini aman jadi kalau kita beli saham yang lapanya naik itu aman guys nah begitu mau ikuti IMJS bisa ambil di 278 ya 278 untuk TP nya maybe di sekitaran AVG nya OD di 286 sampai ke 300 lah untuk si saham IMJS oke lanjut saham dari IPCC teman-teman nah IPCC kita lihat nah IPCC juga udah rilis laporan keuangan kuartal 4 nah disini lapanya naik ya lumayan dari 161 ke 190 R nya masih 6 PBV 1 kali ROE 15% jadi bisa dibilang IPCC termasuk merci harga bajeh terasa murah nah disini rata-rata si CC juga ngambil di 700 nah ini AVG nya 700 CC dia mau invest mungkin ya karena dividend nya lumayan guys untuk IPCC kemungkinan masih akan bagi dividend sekitaran 5% lagi eh 8%an lagi untuk si IPCC dan dia mau bagi dividend ini kan udah interim kemarin nah ini dividend final nya tanggal 7 dan diperkirakan masih sisa itu 8% lebih yield nya masih oke ini sideways cicil aja untuk IPCC sampai dividend-an harusnya bisa sampai 800 lagi ya 7,5 sih bisa banget lah kalau targetnya ke 800 mungkin iya mungkin tidak tapi kalau ke 7,5 ya 7,5 saya yakin bisa banget nanti di sekitaran bulan sebelum bulan Juli lah di bulan Juni harusnya sih bisa lah ke 7,5 ya untuk si IPCC buat swing-swing agak panjang gitu jadi bagi teman-teman ikut IPCC bisa ambil di 6,90 6,95 untuk TP nya di 7,10 paling paling pendek kalau teman-teman nge-swing sampai bulan Juni harusnya bisa sampai minimal 7,5 oke lanjut itu salam dari MDK guys nah MDK ini sepertinya mantul di sini masih rugi MDK guys ini salamnya Pak Sandiaga Uno kita lihat apa yang terjadi kemarin MDK ini ada KI ya KI ini nyangkut di 2300-an harga close, harga-harga sekarang lah si KI kita lihat yang kemarin hari kemis nah KI masuk lagi jadi KI itu akum terus sama MDK guys ya jadi beli terus nih avgdon terus bahasanya seperti itu wah ada apa gitu ya bahkan bisa dibilang kode broker KI ini memang kode broker yang bisa dibilang suka ngoreng saham ya KI gitu ya kok dia aku mau MDK terus ada apa gitu nah semoga aja besok menaik guys bareng si KI ini ngambil lagi jadi kalau kita mau ikut MDK bisa ambil di 2280 2290 tp-nya ya mungkin di avg-nya KI berapa sih 2300 ya di atas lah 2350 mungkin semoga bisa ke harga itu atau mungkin sampai ke 3400 lagi di sini temen-temen untuk si MDK oke lanjut sama dari teens nah teens ini yang dapat apa namanya viral yang itu ya suaminya artis tuh yang korupsi sampai 271 triliun edan pantesan teens rugi loh padahal teens ini adalah perusahaan timah monopoli loh di Indonesia loh tapi bisa rugi nah ternyata di korupsi pos 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 luar biasa korupsi sampai 200 triliun anjay sembel aja orang Indonesia 271 triliun itu gak bisa dibayangkan duitnya kayak apa guys itu mungkin kalau buat ngasih makan apa orang sekabupaten itu bisa setahun 271 triliun guys luar biasa nah disini teens tapi semenjak apa namanya ini ternyata bisa dijelasin guys kenapa teens tuh sahamnya naik ya padahal rugi nah bahkan semenjak kasus apa namanya yang korupsi itu yang suaminya artis itu korupsi itu malah sahamnya naik kenapa? karena yang korupsi udah ketangkep ya kan? nah waktu disini ada kasus korupsi ini turun terus koruptornya belum ketangkep yang takutnya bangkrut perusahaannya nih nah disini ternyata koruptornya udah ketangkep nah kalau koruptor udah ketangkep semua media menuju ke saham teens semua orang, semua pemerintah semua masyarakat ke teens nah di teens itu nanti akan aman guys dalam beberapa waktu yang akan datang biasanya nih kalau kasus korupsi nih di sebuah perusahaan udah ketangkep itu nanti beberapa tahun ke depan itu gak ada kasus korupsi disitu guys, biasanya nah dia korupsinya di perusahaan yang lain gitu kan nah itu akan aman makanya ke teens ini naik oh koruptornya udah ketangkep perusahaannya kan jadi sehat nah makanya investor pada mulai percaya lagi sama teens dan mereka mulai masuk lagi seperti itu guys ya itu penjelasannya nah apa kita mau ikutin sih bisa ambil di kita trading ya kita karena file nya udah rame ratusan M yang kemarin ya sekarang 96 nyari 100 M disini bisa di 830 835 sama untuk tp nya di atas 850 guys untuk situs